BUNDA PANANANANDA BUNDA PANANANANDA Belanja-belanja kita Eh tapi belanja yang satu ini beda daripada yang lain Karena di supermarket yang spesial Bukan spesial pake telur tapinya Spesial karena jualannya cemacam kebutuhan ikan langka Emang kaya gimana itu C konsepnya Kok aneh? Eh tapi nyata Kau coba pegang Santai aja dia kagak yang ngamuk-ngamuk gitu Tenang C Jangan bikin gerakan yang bikin sedia kaget Entar malah ikutan panik juga Tuh 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 tahan aja takutnya Oke oke yaudah kita langsung aja deh Tanya sama yang punya konsep tempatnya gimana sih? Halo Bum Panan Jadi di Lewis Aquamex ini kita kebanyakan adalah ikan-ikan predator dan ikan esotik Jadi ikan-ikan di kami ini kebanyakan sekitar 85% Itu masih ikan impor Contohnya seperti yang disini ada Chinese saifin Ini adalah ikan asal dari China Yang di belakang ada pari motoro Dia walaupun dari perairan Amerika Tapi dia sudah ternakan Thailand Jadi kita impornya dari Thailand Ada juga seperti ini Dia jenis geopagus Kita impornya dari Kolombia Jadi selain dari Thailand, China, Kolombia Kita juga ada impor dari Nigeria Dari Peru, dari India, dan juga dari Vietnam Walah supermarket ikan predator toh konsepnya Koleksinya mewah dan istimewa Dari seluruh dunia dan zaman Iya benar zaman Coba cek tanya-tanya aja langsung Biar Bunda Tanda benar enggak Nih salah satunya sama si ikan purba langfish Si dia dibilangnya tuh fosil hidup di akwarium Ya karena umurnya yang tua bingits itu bun Malah katanya-katanya penampakan fisiknya Enggak berubah sin 100 juta tahun lalu Jadilah para penggemar ikan eksotik Banyak yang cari Meski tipenya ikan predator dia Jenis dan karakternya si langfish ini gimana sih kak? Nah jadi langfish ini kalau secara nama latinnya itu Dia namanya protopterus Nah kebetulan yang jenis ini adalah protopterus anectens Nah anectens ini dia tersebar di Afrika Barat Jadi dari Nigeria, Niger, Pongo, dan negara-negara di sekitarnya Lalu dia ini mungkin orang kalau sekilas melihatnya mirip belut gitu Padahal ini bukan belut gitu Karena dari cara sistem bernafas dan lain-lain anatomi tubuhnya udah sangat berbeda sebenarnya Dan dia kayak ada tangan-tangan lagi Betul Ya jadi itu sirip yang belum sempurna Karena kan ini kan tergolong ikan purba Jadi bentuk siripnya belum sempurna Tuh 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 sekilas mirip belut Dan penampakan siripnya mirip tangan dan kaki Lain-lainnya ternyata sedia bisa lho hidup tanpa air Bahkan sampai 4 tahun lamanya Ini karena ikan langfish punya dua sistem penafasan Buat di air ya pakai insang Nah pas bertahan di darat pakai dahak Yang fungsinya mirip paru-paru gitu Menyerap udara dan mengubahnya jadi oksigen Jadilah aman sungkosa pas liuran di darat Nah kalau gitu sekarang kita mau bukti nih ya kak Kalau si langfish ini bisa hidup gak di air nih dipindahin ke situ ya kak Iya nih Ntar disini kelihatan dia jadi seperti bisa bernafas di luar air ya Dan ikannya pun ya itu yang saya bilang tadi pendiem gitu ya Jadi gak terlalu ngambukan Dan waktu ditaruh di luar air juga dia gak berontak ngamuk-ngamuk seperti ikan lain gitu Dikopi kalau di darat gak ambekan dan gak suka ngamuk Asal menghandlenya hati-hati Dan perawatannya sepenuh hati Itu kenapa di supermarket ini juga berbagai kebutuhan buat seikan predator tersedia Kalau yang ini beda nih Kalau yang tadi itu kan protopterus anectens Kalau yang ini aethiopirus namanya Atau itu nama latinnya ya Kalau orang nama dagangnya orang lebih populer marble langfish Nah disebut marble karena corak itu seperti marble atau apa marmer ya Nah itu kelihatan seperti marmer coraknya pecah-pecah seperti itu Dan ini emang salah satu jenis yang paling dicari di Indonesia Tapi waktunya dengan harga yang lebih tinggi Biasanya kalau orang baru belajar pakenya yang itu Nanti kalau udah ya yang anectens Nanti kalau udah level hobinya kegemarannya naik Biasanya pindah kesini Nah berarti dia nih bener-bener gak ada di Indonesia sama sekali ya Kak Cuma ada di Kongo itu ya Gak ada, gak ada Ini jadi kalau yang itu murah kan soalnya dari Nigeria Jadi Nigeria langsung ke Indonesia Kalau ini saya ngirimnya dari Kongo ke Nigeria dulu Nigeria baru kesini Jadi secara ompos aja udah dua kali lipat nih Nah bunda-panda jadi yang aku lagi liatin dari tadi ini tuh namanya tuh Exodon Nah dia tuh bisa dibilang semacam mini piranha Dia tuh kalau jalan rame-rame gitu bun Dan ini asalnya juga dari Colombia Jadi salah satu ikan eksotik yang ada disini Gimana bun pan? Udah ada yang cucuk belum? Meski penampakannya jarang dan tipenya menyerang Bisa juga kan dia jadi kesayangan yang penyayang Asal tetap pertama harus komitmen Harus deh abis itu langsung samparin ke supermarketnya Ada di Rukobol Sena Blok E nomor 2 Tangkrang Banten